Sementara itu di Kota Bogor, Jawa Barat, sopir angkutan umum hingga kini masih mogok beroperasi hingga tuntutan mereka agar angkutan umum online ditertibkan, segera dipenuhi. Ya, informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Furkon Munawar langsung dari Kota Bogor, Jawa Barat. Selama petang Furkon, bagaimana kondisi terakhir di Kota Bogor? Seperti apa di hari kedua mogok sopir angkutan umum? Silahkan Furkon. Selamat petang Anissa dan Reza di studio, baik pemirsa hingga saat ini memasuki hari kedua nampaknya para pengemudi angkut masih tetap melakukan mogok untuk tidak mengangkut penumpang. Terlihat di belakang saya ini jalan raya lengang dari warna hijau yang mendominasi jalan-jalan bibit. Di Kota Bogor biasanya karena banyaknya angkut yang beroperasi, apalagi real time saat ini memang sudah bubaran pelajar sekolah sore dan juga para karyawan maupun karyawannya yang pulang dari tempat pekerjaannya. Masih sangat lengang dan kosong karena memang aktivitas mogok sopir angkut akan terus dilakukan dan kami mendapatkan kabar mereka akan melakukan aksi mogok selama tiga hari berturut-turut untuk memastikan bahwa tuntutan mereka direspon oleh pemerintah Kota Bogor. Demikian Reza dan Nisa. Ini bahwa di Terminala Laudan Mogok sudah berakhir karena dari kepolisian sendiri mengatakan bahwa pemerintah telah mengabulkan tuntutan mereka dengan mesaspen atau memblokir sementara layanan ojek online yang roda dua. Seperti itu bagaimana di Kota Bogor sendiri? Ya, dari hasil korum mediasi yang sempat dilakukan oleh Musjidah, nampaknya memang opsi untuk pembekukan beroperasinya ojek online belum masuk ke dalam opsi mediasi itu Nisa. Jadi penekanannya bahwa tuntutan soal pemberhentian maupun pembekuan operasional transportasi online nampaknya tidak masuk ke dalam opsi itu Nisa. Ya, Furkan. Kemudian apa yang menjadi tuntutan utama dari para pengembudi angkutan kota ini? Apakah mereka bersikuku untuk meminta aplikasi ojek online ini ditutup atau memang dari Pemkot Bogor sendiri tidak memperbolehkan ojek online untuk beroperasi di Bogor? Ya, sebetulnya memang tuntutan mendasar, tuntutan mendasarnya itu mereka menginginkan operasional transportasi, transportasi online itu ditutup, dihentikan secara permanen, namun nampaknya wali kota Bogor itu kelihatannya menampik opsi itu karena bagaimanapun transportasi online masih sangat dibutuhkan dan itu merupakan sebuah kimicayaan. Jadi yang diinginkan oleh wali kota adalah membuat perwalinya, lalu nanti akan menata ulang beroperasinya transportasi online dan keinginan lain dari para pengembudi supir angkut itu sebetulnya mereka ingin perlakuan yang adil. Kalau seandainya mereka selagi beroperasi menggunakan duluan izin, kendaraan pikir, kenapa aja, begitu pula yang kalau dilakukan terhadap dengan transportasi online. Namun pada faktanya kan tidak seperti itu, itulah sebetulnya keberatan-keberatan pada dasar sehingga mendorong para melakukan aksi mogok sampai hari sekitar. Ya, Furkan. Aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir angkutan umum di Bogor berlangsung hingga 3 hari. Begitu selama 3 hari lalu, bagaimana masyarakat beraktivitas? Apakah masyarakat diberikan fasilitas baik dari polisi atau dinas terkait untuk antarjemput beraktivitas seperti misalnya untuk ke sekolah, ke kantor yang ada di sekitar kota Bogor, Furkan? Ya, Riza dan Riza, nampaknya kan opsi untuk menggerakkan kendaraan operasional pengangkut personil yang dipikirkan oleh pihak pemerintah Kota Bogor, TNI, dan polisi sudah dilakukan setiap kemarin-kemarin dilakukan. Namun nampaknya karena keterbatasan fasilitas kendaraan itu, nampaknya tidak mungkin bisa mengangkut semua penumpang yang terlibat mengobokkan sepir angkut ini, Riza. Jadi, walaupun sangkut, tapi dalam batas minimal, memang tidak terlalu banyak pembahan, sebetulnya itu berada kendaraan, segera kendaraan pemerintah, TNI, maupun polisi, Riza. Oke, Furkan, jika kita tahu, angkut di Bogor ini cukup sering berdemo, seperti itu. Mereka minta tarif dinaikkan, mereka demo. Kemudian mereka tarif diturunkan, mereka tidak setuju, mereka demonstrasi. Sering sekali terjadi demonstrasi angkut di Bogor. Dan kita tahu memang populasi di angkut di Bogor ini cukup banyak. Tanggapan dari masyarakat Bogor sendiri seperti apa? Ya, memang tanggapan masyarakat yang beragam. Ada yang menyesalkan terhadapnya aksi demo ini, lalu mereka juga menginginkan, supir angkut juga melakukan introspeksi terhadap pelayanan yang mereka lakukan selama ini. Jujur harus dikatakan bahwa, banyak juga di antara pesan, kan saya merasa tidak jaman oleh pelayanan. Kita yang telah beroperasi, begitu juga pelayanan supir yang ubal-ugalan, dan sebagainya. Sehingga hadir transportasi online sebetulnya seperti membantu sehautan mereka akan penyamanan transportasi. Ini juga sebetulnya dipikirkan oleh Jekong Pintang Kota Bogor bagaimana membiakan transportasi yang nyaman untuk warga masyarakat di Kota Bogor. Sebetulnya harapan besar yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami. Oke, baik. Terima kasih Furkon Munawar melaporkan langsung dari Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.